Walka kum minkum ummatun yad'uuna ilal khayri wa ya'muruna bilma'rufi wa yenhawna anil munka Masih disini masih ditutup, dikunci, ditutup, dikunci dan tidak bisa dimasuki Ya rencana memang hari ini juga mau melaksanakan irumazun, mau melaksanakan sholat tarawih dan baca Qur'an Tapi kembali masjid yang sudah kita gunakan aktivitas selama 25 tahun itu kembali dikunci dan digembok Jadi kita tidak bisa mempergunakan, memanfaatkannya Saya katakan sebagai klarifikasi dari video tadi bahwasannya pemilik resminya hak itu adalah Pak Gatot Sesuai dengan yang ditulis oleh kawan hijrah saya yang mengirimi ini dan Pak Gatot juga sebenarnya sudah tahu persis Makanya masjid itu di sekil yang akan dikembalikan kepada kaum muslimin sebagai haknya masjid Karena masjid itu adalah baitullah Masjid adalah rumahnya Allah, siapapun bisa beribadah di situ kaum muslimin Tidak terbatas bendera, tidak terbatas golongan Kekhawatiran ini sungguhlah telah mendasar, bukan tanpa dasar Wa ula'ikahumul muslihun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan baca Quran Tapi kembali masjid yang sudah kita gunakan aktivitas selama 25 tahun Itu kembali dikunci dan digembok Jadi kita tidak bisa mempergunakan, memanfaatkannya Jadi ini adalah telur kesak kami Mengapa harus dikunci dan digembok Padahal ini milik kami Kita membangun Membangun masjid ini Tapi digembok Jadi per itu kondisinya Jadi Bapak-Bapak hadirin di sini Bisa menyimpulkan bagaimana seti hati kami ini Sehingga kami tidak bisa sholat tarawai Insya Allah begitu saudara-saudara Jadi kita tidak bisa ikut Tidak bisa melakukan sholat tarawai berjamaah Di sini kembali yang kita rasakan seperti ini Salah mudah-mudahan kita berpaksa Allah Semoga masjid ini bisa menjadi milik kita kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini Bapak-Bapak gemboknya juga masih ada Terkunci sehingga kita tidak bisa membuka Karena kita tidak punya kuncinya Nah ini popinya Jika kita tidak bisa masuk Kita merasa sedih Merasa teraniaya Nah, takutnya betul ini Kelihatan, kelihatan Kelihatan, kelihatan Nah gitu, nah ini gemboknya Begitu Para pemeriksa semuanya Di Kelukusan kami Sekian banyak orang ini Yang akan sholat Tarawai Tidak bisa Ini banyak Semoga silakan mencari Masjid sendiri Untuk melakukan jolat tarawaih Dan tak terus Al-Quran Semoga memikinkan Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Jadi kita kecewa sekali Ini resmi Ini legal Jadi ini terjadi secara Sungguh-sungguh Seperti Faktanya Menurut Panjeningan sebagai Pendengar Itu seperti apa Kalau kita punya masjid Kita bauin sendiri Kita nanggur Kita nanggur Diberikan 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 Kepala kami Warga Sama ini Kemudian Tidak dapat Dibunakan Nah ini kan Tersundi Kalau Menurut Pemerintah Saya gak mengatakan apa-apa Tapi padanya Sudah bisa Menyimpulkan lah Tapi banyak Wadga yang Wadga jamaah Yang akan Ikut Selat Jumat Biasanya Tapi gak bisa lagi Itu ilmu Mentara Termasuk Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Wa sallallahu wa sallam A'la rasulillahi Al-mustafa Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluhu Sallallahu alihi wa sallam Wa ala alihi Wa ashabihi Wa man tabi'ahum Bi asanin ila yawmiddin Amma ba'd Masyurul muslimin Hafizhukumullahu ta'ala Wasah Masyurul muslimin Hafizhukumullahu ta'ala Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Di kesembatan siang hari ini Kita keolah Allah Diberikan Masih diberikan istiqomah Dalam hidayatul islam Hidayatul iman Dan tetap semangat Beramar ma'ruf Tetap semangat Dalam melaksanakan ibadah Di bulan Ramadan Dan membuka akal sehat Membuka akal waras Dan membuka akal selamat Saudara-saudara tua kita Masyurul muslimin Hafizhukumullahu ta'ala Pada kesembatan hari ini Yaitu di hari Hadis lasa Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Saya mendapatkan informasi Dari saudara Hidrah kita Di Malang Yaitu Lagi-lagi Tentang peristiwa Atau kejadian Tentang masjid Lagi-lagi Masjid Yang baru-baru ini Ada di Mana itu Majenang Ada yang di Balikpapan Ada yang di Blitar Kali ini Adalah di Malang Dari beberapa Kejadian Banyak Yang terjadi Ada yang Masjidnya Direbut oleh Cukam Kemudian JRK Atau mantan Tidak boleh masuk Ada yang 50-50 Mantan boleh Tapi sebagian Atas dan bawah Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Kali ini Terbalik Kali ini adalah Apa itu Juga merasa Terwalimi Bahkan Videonya Ketika Dia tidak bisa Masjid tersebut Diviralkan Dalam Di Mana ya Di Channel Bahman Insyaallah Saya Dapat Lalu Juga Mentahnya Saya dapat Dari kawan-kawan Yang ada Di Malang Tentang Bagaimana Juga Tidak bisa Masjid Saat itu Karena Memang Oleh pihak Mantan Masjid itu Dikunci Dan tidak Boleh Masuk Untuk Warga Juga Namun Kita tidak Boleh Satu sisi Hanya mendengarkan Kelukesan Mereka Tapi kita Tidak Apa itu Tabayun Atau Menelisi Atau Mencari Informasi Dari Kawan-kawan Mantan Yang ada Di sana Kemudian Saya Minta Memang Saya Minta Kalau Memang Itu Ingin Diviralkan Kalau Memang Itu Harus Dijawab Tabayun Tolong Saya Minta Cerita Narasinya Secara Singkat Sebenarnya Videonya Saya Butuhkan Ada Video Beliau Yang Mengatakan Langsung Sehingga Saya Pun Tidak Mau Menambah Dan Mengurangi Apa yang Disampaikan Oleh saudara Saya Disana Tentang Klarifikasi Tadi Yaitu Video Tadi Mengmana Orang Tersebut Atau Saudara Tua Kita Tidak Bisa Masuk Masjid Karena Suatu Hal Ayo Kita Baca Beritanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sejarah Masjid Kerinci Kerinci Dulu Sebelum ada Masjid Kerinci Sambung Sambung Atau Jumatan Di Musola SDN Sawad Jajar 1 Insyaallah Haji Jamuri Sebagai Kepala Sekolahnya Beriringan Waktu Pak Gatot Mewakafkan Tanahnya Sebelah Rumah Beliau Ingat Pak Gatot Mewakafkan Tanahnya Sebelah Rumah Beliau Di Jalan Kerinci Tersebut Di Malang Timur Untuk Musola Dan khusus Agniaknya Waktu itu Urunan Atau Saudako Agniaknya Orang-orang Kaya Saudako Jariah Dengan Sangat Semangatnya Agniak Jadilah Bangunan Seperti Aula Dan Selang Beberapa Waktu Direnovasi Pak Gatot Pribadi Dibuat Ada Pengimaman Dan lain-lain Layaknya Sebagai Masjid Jadi Awalnya Seperti Ada Gedung Aula Itu Tanah Itu Tetap Milik Pak Gatot Artinya Diwakafkan Secara Alisan Untuk Kegiatan Jama'ah Dokam Saat itu Waktu Berjalan Dengan Aman Dan Damai Keimaman Memerintahkan Supaya Dibalik Namakan Tapi Alhamdulillah Supaya Dibalik Namakan Sertifikatnya Tapi Alhamdulillah Pak Gatot Menolak Tidak Mau Sepintas Orang Lewat Dan Melihat Memang Tidak Seperti Masjid Juga Tidak Ada Nama Atau Nama Nambor Masjid Kerinci Tidak Ada Masjid Masjid Baytul A'la Masjid Baytul Mansurin Masjid Assalam Dan sebagainya Tidak Ada Alhamdulillah Alhamdulillah Pak Gatot Sewaktu Mewakufkan Tanah Hanya Lesan Tidak Dinotariskan Juga Awal Pembangunannya Tidak Tercatat Habisnya Berapa Dan Yang Sordakoh Jaria Siapa Saja Tidak Ada Bukti Tertulis Dan IMB Untuk Rumah Tinggal Jadi Tidak Ada Wakuf Secara Tertulis Di Notaris Juga Tidak Ada Sebagai Lesan Dipakai Untuk Jokam Dendam Membarangnya Keimaman Karena Tidak Dibalik Namakan Jokam Ditambah Katanya Pak Gatot Ini Terpapar Virus JRK Akhirnya Daerah Memvakum Cleaner Atau Menyapu Bersih Memaklumat Pak Gatot Disyapu Bersih Dan Sekitar Tujuh Orang Banyak Dari Pengurus Daerah Dan Jokam Sekarang Mertiti Semangat Banget Berusaha Merebut Kembali Masjid Kerinci Hari Sabtu Tanggal 2 Bulan April Kemarin Pas Daerahan Yaitu Dari Wakil Imam Daerahnya Dari Mubalek Daerahnya Dan Agniak Daerahnya Melaporkan Kejadian Tersebut Kediri Semoga Semoga Allah Paring Pertolongan Masjid Kerinci Bisa Segera Bisa Kita Pergunakan Kajian Kajian As-Sunnah Barakallahu Fikum Bajazakum Allah Khairan Masjid Masjid Muslimin Hafiz Allah Jelas Ini jelas Singkat Padat Bahwasannya Ini Kekhawatiran Pak Gatot Ini Mengapa Beliau Mengambil Alih Karena Beliau Sudah Dimaklumat Artinya Dikeluarkan Sudah Terpapar Terpengaruh Dengan Kita Para Mantan Akhirnya Beliau Mengambil Langkah Yaitu Diambillah Fungsi Majid Sebagaimana Mestinya Diserahkan Kepada Kau Muslimin Tidak Kepada Satu Kok Golongan Kekhawatiran Beliau Sangat Mendasar Sekali Sangat Berdasar Sekali Karena Sesuai Atau Telah Banyak Contoh Contoh Yang Ada Ketika Pemilik Masjid Sudah Mewakafkan Lalu Kodarullah Allah Paring-paring Hidayah Alhamdulillah Alhamdulillah Sekadang Memberikan Hidayah Kepada Pemilik Masjid Aslinya Cuman Sudah Diwakafkan Kadang-kadang Bukan Kadang Yang Banyak Terjadi Tidak Bisa Masuk Masjid Tersebut Nah Itu Jadi Sekali Lagi Saya Katakan Sebagai Klarifikasi Tadi Dari Video Tadi Bahwasannya Pemilik Resminya Hak itu Adalah Pak Gatot Sesuai Dengan Yang Ditulis Oleh Kawan Hidrah Saya Yang Mengirimi Ini Dan Pak Gatot Sebenarnya Sudah Tahu Persis Makanya Masjid Itu Di Sekil Yang Akan Dikembalikan Kepada Kaum Muslimin Sebagai Haknya Masjid Karena Masjid Itu Adalah Baitullah Masjid Adalah Rumahnya Allah Siapapun Bisa Beribadah Disitu Kaum Muslimin Tidak Tidak Terbatas Pendera Tidak Terbatas Golongan Kekhawatiran Ini Sungulah Telah Mendasar Bukan Tanpa Dasar Makanya Ada Injetihat Dari Daerah Perintah Dari Daerah Yang Bunyinya Seperti Ini Assalamualaikum Amal Solih Amal Solih Itu Kata-kata Jukam Istilahnya Tolong Hari Senin Malam Perintah Pak Daerah Jam 19 Jamaah Putra Putri Kelompok Sawu Jajar Tiga Kelompok Yang Dikerakan Kelompok Kerinci Kelompok Madiopuro Kumpul Di Depan Pager Masjid Kerinci Pakai Pakaian Rapi Keadaan Akan Solat Diniati Perjuangan Untuk Divideo Dan Diviralkan Dan Seakan-akan Beliau Seakan-akan Terdolimi Namun Ini Sebagai Apa Itu Kanter Dari Video-video Tersebut Tadi Ada Dua Video Tadi Sehingga Para Pemirsa Penyimak Ribat Akris Salim Tentunya Akan Bisa Tahu Iya Memang Sikap Seperti itu Karena Memang Kekhawatiran Dan Kekhawatiran Itu Sangatlah Mendasar Bukan Tanpa Dasar Tapi Sangatlah Mendasar Seandainya Misal Misal Itu Diserahkan Pewakofannya Kepada Cokam Dengan Apalagi Melalui Notaris Maka Walaupun Rumahnya Pak Gatot Itu Sebelah Yang Terindikasi Terpengaruh JRK Virus JRK Maka Beliau Yang Sudah-sudah Tidak Akan Bisa Memasuki Masjid Masjid Tersebut Masyur Muslimin Hafizah Kemulau Ta'ala Demikianlah Info Hangat Pada Hari Ini Di Bulan Ramadan Semoga Bulan Ini Menjadi Bulan-bulan Yang Penuh Penuh Barokah Penuh Semangat Bagi Kita Pribadi Dan Bagi Anda Semua Penyimak Libat Akhli Salim Dan Banyaknya Kawan-kawan Yang Hijrah Di Bulan Ramadan Ini Kami Berharap Karena Oh iya Saya lupa Di Bulan Ramadan Ada Beberapa Orang Yang Minta Pengunduran Diri Ada Membalik Desa Kemarin Ya Kemarin Sore Ada Membalik Desa Yang Minta Pengunduran Diri Ada Wakil Desa Ada Ini Alhamdulillah Berarti Insyaallah Ramadan Kali Ini Benar-benar Menjadi Bulan Yang Datanglah Datangnya Hidayah Membuka Akal Sehat Membuka Akal Waras Mengkritisi Subhat Yang Selama Ini Bertahun Kita Yakini Salam Akal Sehat Salam Akal Waras Dan Salam Akal Selamat Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Walta Minkem أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وينهون وينهون وينهون